Hujan deras selama dua jam yang mengguyur wilayah hulu Lamongan Selatan membuat kali pelalangan tak mampu menampung volume air. Luberan air mengakibatkan sejumlah tanggul di Lamongan Jebol. Tercatat tiga titik tanggul di dua sungai di Lamongan Jebol dan meluas kelahan tambak di kecamatan kota Lamongan, Deket dan Turi. Kabit logistik dan kedaruratan BPB di Lamongan, Muhammad Muslimin membenarkan, ada tiga titik tanggul yang jebol di dua sungai di Lamongan. Tiga titik itu meliputi dua titik tanggul di kali pelalangan yang ada di dusun pelalangan desa Pelosowahyu kecamatan Lamongan dan satu titik tanggul di dusun Dorogede desa Gedangan kecamatan Sukodadi. Muslimin mengungkapkan, jebolnya dua titik tanggul yang ada di kali pelalangan ini terjadi pada pukul tiga waktu setempat. Dengan dua titik jebol sepanjang tujuh meter dan enam meter. Air dari kali pelalangan ini yang kemudian akan menuju ke kali bengawan Jero. Jebolnya tanggul kali pelalangan ini, menurut Muslimin, merendam ratusan hektare tambak siap panen yang ada di desa Pelosowahyu kecamatan Lamongan dan desa Balun kecamatan Turi. Air juga merendam sejumlah pemukiman yang ada di desa Balun. Jebolnya tanggul kali pelalangan ini akibatnya ke wilayah desa Balun yang merendam tambak dan juga sebagian pemukiman. Satu lagi titik tanggul yang jebol adalah tanggul Kalimengkuli yang ada di Dusun Dorogede Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi. Tanggul yang ada di Dusun Dorogede ini jebol pada Rabu malam, 14 Maret 2023, pukul 22.10 waktu setempat. Akibat dari jebolnya tanggul di Dusun Dorogede ini, ungkap Muslimin, menyebabkan lebih kurang 200 meter jalan desa tergenang air, dengan ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 60 cm. Selain itu, juga sekira 20 rumah terdampak banjir dan sebuah fasilitas umum berupa gedung sekolah madrasah juga tergenang air, setinggi lebih kurang 20 hingga 30 cm. BPBD Lamongan, jelas Muslimin, telah berkoordinasi dengan unsur jajaran terkait, guna menentukan penanganan langkah selanjutnya. Kondisi saat ini, tanggul masih belum ada penanganan, karena debit air masih tinggi dan warga juga masih bertahan di rumah masing-masing. Muslimin mengimbau warga yang tinggal di sekitar wilayah tanggul, untuk tetap waspada terhadap adanya retakan yang ada di tanggul. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,